Pintu air yang bermuara ke sungai Kampar Pintu air ini baru dilepas sebesar 4 pintu x 50 cm Akibat pelepasan pintu waduk ini, aliran sungai Kampar mulai meluap Warga pun mulai terancam banjir terutama yang bermukim di sepanjang aliran sungai Ahmad Sarim, kasih logistik BPBD Kampar menghimbau kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sepanjang aliran sungai untuk meningkatkan kewaspadaan Akibat pelepasan pintu waduk tersebut Bagi Kabupaten Kampar bahwa sebagaimana informasi daripada PLTA Sekarang ini kan elevasi itu mencapai 83,40 mdpl Sementara implow dan outplow total itu ada 588,53 mdpl Kenaikan debit air atau di waduk PLTA itu tentu saja sangat berpengaruh kepada hilir daripada waduk PLTA Belum mengarah kepada tanggap darurat Yang ada adalah terbenamnya 13 rumah yang ada di Tapping Itu pun waktunya tidak terlalu lama Bukan pintu PLTA hari ini yaitu 4 x 50 cm Jadi kalau 4 x 50 cm berarti kan tidak begitu tinggi ke hilirnya Jadi tentu saja ada peningkatannya Pembukaan pintu air ini akan terus dilakukan sampai elevansi air waduk kembali normal Dari Kampar Riau, Ahmad Disun dan Firman Domo melaporkan Terima kasih telah menonton!